Langkah pertama, siapkan 2 sendok makan tepung terigu atau 3 sendok makan kita larutkan dengan secukupnya air Ini fungsinya sebagai bahan perekat ya Kalau buat sedikit, kalian boleh pakai 1 sendok makan terigu saja Atau kalau misalnya mau buat agak banyak, boleh pakai 2-3 sendok makan tepung terigu Kita larutkan dengan secukupnya air putih ya Dengan kekentalannya sedang-sedang saja, jangan terlalu cair Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman Kalau sudah seperti ini, kita pastikan juga ya tidak ada lagi yang bergerindil Karena ini fungsinya itu sebagai bahan perekat Kalau misalnya sudah tidak bergerindil, kita sisikan terlebih dahulu 4 kotak tahu, kemudian kita hancurkan Kita hancurkan menggunakan garpu seperti ini Kalau tahu kalian besar, boleh pakai 3-2 kotak tahu saja ya Sudah cukup, tapi kan tahu saya ukurannya sedang seperti ini Saya cukup menggunakan 4 kotak tahu Nah, kita haluskan menggunakan garpu seperti ini Lakukan semuanya hingga selesai Jika tahunya sudah halus, kemudian kita masukkan bahan lainnya Seperti dari 1 butir telur ayam, kita pecahkan Kemudian kita akan tambahkan bahan penyedap rasa Seperti roiko, kaldu bubuk, garam, merica bubuk, serta bawang putih bubuk Supaya adonan kita itu wangi Nah, jika sudah, kemudian ini bahannya kita campur menjadi satu Campur semuanya hingga tercampur rata Kalau ingin pakai daun bawang ataupun daun seledri Silakan dipakai saja ya Kalau tidak suka dengan sayuran seperti daun bawang Kalian boleh skip Jadi, kali ini saya skip dulu Karena yang makan ini adik-adik saya kurang suka sayur Jadi, saya skip teman-teman Jika sudah tercampur rata Kita akan tambahkan tepung terigu Supaya teksturnya ini sedikit lebih padat Saya tambahkan sekitar 6 sendok makan terigu Boleh kurang, boleh lebih Disesuaikan dengan takaran tahu kalian Nah, ini kita aduk rata Jadi, tepung dan tahunya ini supaya menjadi satu Tercampur rata Bagi teman-teman yang belum tekan tombol like, komen, dan subscribe Silakan ditekan terlebih dahulu yuk Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video menarik dari channel Youtubeku Terima kasih ya, selama menonton Oh iya, terima kasih banyak buat support teman-teman semua selama ini Semoga kakak-kakak diberikan kesehatan Dan murah rezekinya Amin ya Siapkan satu lembar kulit pangsir ataupun kulit lumpia Oleskan setiap bagian sisinya ini Menggunakan larutan terigu Letakkan adonan tahu secukupnya Kurang lebih 1 sendok makan atau setengah sendok makan Kemudian boleh diratakan sedikit Kalau mau Nah, ataupun letak di bagian tengah saja Kemudian ini kita tutup kembali Menggunakan kulit lumpia ataupun kulit pangsir seperti ini Nah, kita rapatkan Saya contohkan sekali lagi Ambil satu lembar kulit lumpia ataupun kulit pangsir Oleskan setiap bagian sisinya menggunakan larutan terigu Letakkan 1 sendok makan Adonan tahu yang sudah kita buat Kemudian kita tutup kembali Menggunakan kulit pangsir sambil kita tekan-tekan Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya Nah, untuk bentuknya disesuaikan lagi dengan selera teman-teman Boleh dibentuk dengan bentuk yang berbeda Saya ingin bentuk bulat seperti ini ya Tuh, jadinya lebih besar Jadi disesuaikan saja ya Nah, kita lakukan hal yang sama hingga semuanya selesai Nah, ini cocok banget kalau kalian jual di jajanan sekolahan Di kantin sekolah Ataupun pakai gerobak di pinggir jalan Ataupun di depan rumah kalian cocok sekali Ini hasilnya juga banyak Dan bahan pembuatannya ini sangat simpel Jika semuanya sudah dibentuk-bentuk Sudah boleh kita panaskan minyak goreng Nah, jika minyak gorengnya sudah panas Tinggal kita goreng deh Kita masukkan satu persatu kulit pangsirnya Jangan lupa dibola balis sekali Agar matangnya ini merata Jika sebagian sisinya sudah matang Tinggal kita masak lagi deh Di bagian belakangnya Kita goreng hingga matangnya Dan bawa anak kecoklatan Jika sudah matang Tinggal kita tiriskan deh Nah, langsung saja ya Kalau sudah matang Kita pindahkan ke piring Dan tambahkan dengan saus sambal Rasanya ini enak banget bikin lagi Selamat mencoba Semoga kalian suka sama video ini Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya